Jennifer Chopin kini masih kembali disoroti lantaran mengunggah foto mendiang suaminya, Dali Wasings, di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Jennifer Chopin mengaku menyesal sempat memperbolehkan Dali Wasing untuk membeli dan menaiki motor. Seperti diketahui bahwa Dali Wasing dikabarkan meninggal dunia pada Kamis, 18 Juli 2024 lalu. Hingga saat ini Jennifer Chopin pun mengaku masih diliputi kesedihan setiap mengenang sosok sang suami yang telah pergi mendahulinya tersebut. Penyebab kematian Dali Wasings pun tak luput dari memori Jennifer Chopin. Bahkan ia mengaku membenci diirnya karena sempat mengizinkan sang suami membeli motor. Ia mengungkapkan memang tidak setuju, akan tetapi ia tetap izinkan demi kebahagiaan sang suami. Aku benci banget sama diriku sendiri ngebolehin kamu beli motor ini. Padahal aku gak pernah setuju tapi karena aku cuman pengin kamu bahagia. Apapun yang kamu mau aku usahain buat turutin dan aku selalu ingetin kamu jangan sampai aku nyesel ngebolehin. Dan ketakutan aku malah kejadian kandali. Kata Jennifer Chopin melalui unggahan akun Instagram pribadinya pada Jumat, 13 September 2024. Selain itu, ibu satu anak itu pun mengunggah beberapa foto dan video sang suami semasa hidupnya. Jennifer Chopin pun mengaku sangat merindukan sosok Dali Wasings. Terlebih saat ia harus mengenang kebersamaan sang suami dengan buah hati mereka. Sebagai informasi, kronologi kecelakaan Dali Wasings berdasarkan informasi, yakni terjadi pada Kamis, 18 Juli 2024 sekira pukul 02.20. Kasus kecelakaan Dali Wasings pun didikonfirmasi oleh Kasat Lantas Polresta Denpasar, Kompol Made Teja Dwi Permana. Menurut keterangannya, suami Jennifer Chopin itu mengalami kecelakaan tunggal menggunakan sepeda motornya. Terima kasih telah menonton!